Yo what's up teman teman, baik lagi di game dinasti origin spioner Akhirnya gue bisa ngonten lagi dan di video kali ini gue pengen nambah amunisi hero fable Berhubung gue ada 110 tapi isinya adalah box generasi 1 Gue pengen ngambil hero dari fraksi Wei Shu Huang Katanya dia adalah hero paling bagus untuk di box generasi 1 ya maklum maklum lah Karena kemarin gue gak sempet ngikutin info-info yang beredar mana aja hero yang bagus Jadi pas pertama kali top up ya yang diskon itu gue ngasal aslinya teman teman Asalkan 1 fraksi ternyata gak wajib di game ini 1 fraksi Asalkan hero fable kalian banyak kalian bakal menang dengan mudah di arena Jadi hero fable sangatlah berkuasa disini ya Kita langsung ambil aja dulu 100 biji ya Next katanya ada hadiah juga kan Oh iya di hari ke-8 ini masih belum gue ambil karena baru hari ke-5 sekarang Kemudian juga di event fanpage buat kreator Karena bisa dapetin hero fable juga Meskipun ya agak kecewa sih hadiahnya buat fable doang cuy Di mythic samkok hadiahnya langsung dikasih cash loh Di ini hadiahnya hero fable jauh banget Oke sekarang ke bagian hero dulu Synthesize Ini dia Uis Sangkar juga nih Kalahkan dan lindungi Serang 3 musuh acak Demeh heaven Demeh Bukan demeh ya Tapi demeh Oke Udah nambah 1 hero fable lagi Rencana gue mau gantikan siapa ya Ah bebas lah Sekarang hero arcane gue cepet mati semua cuy Meskipun ini juga ya Guan Yu Udah bintang berapa udah cultivate keberapa kalinya itu Tapi tetep kalah Kalau ketemu musuh Yang ada hero fable Segitu ngaruhnya ya Gue pikir di game ini tuh seenggaknya nih Hero-hero arcane itu berguna dikit lah Misal Sekali serang gak langsung meninggoy gitu cok Ternyata enggak cuy Segitu empuknya hero-hero biasa kayak gitu Hero arcane berasa kayak Yang gak usah dipake aja gitu lah Kalau misalkan Hero yang gak bisa ngapa-ngapain juga men Asli dah Gue kecewa banget Padahal gue berharap tuh ya F2P masih bisa menggunakan Hero arcane ini Untuk mengalahkan hero-hero fable Tapi ternyata mustahil Oke Sekarang kita coba lihat dulu Skill dari Shuhuang Ini gue udah pasangkan equipment lumayan dapetin arcane Kita lihat di bagian info Biar lebih lengkap Berikan 3408 physical damage kepada 3 musuh secara aca 4544% physical damage heaven Ke musuh secara aca juga Dapatkan 30 poin Kemudian dia ada extra damage 3200% Untuk 3 musuh juga Meningkatkan dodge dan block Sebesar 20% Untuk teman Pada baris yang sama Ada skill recover Saat diserang oleh musuh Dapatkan 10 poin willpower Dan 5 poin team value Terpicu maksimal 2 kali setiap rondonya Kita coba lihat dulu Skill dari Sevan Cheng Anjay namanya Gokil juga Oh seperti itu skillnya Kemudian serangan langsung Berikan 9088% Kepada 3 musuh secara aca Berikan shield Untuk teman juga Oh nice Pada baris yang sama Setara 20% Max hp Shuhuang Berdasarkan max hp nya dari Shuhuang Ada extra damage Base damage untuk skill ini Meningkat 60% Oh dia juga ada reflect damage nih Memasuki status reflect selama 1 ronde Setelah menggunakan serangan langsung ini ya Ada extra damage lagi Gunakan skill Untuk mendapatkan tambahan 10 poin team value Reflect damage 30% Dari damage serangan aktif musuh Ingat ya Reflect damage nya itu Cuma berlaku untuk damage serangan aktif Kemudian head on charge Berikan 6816 Berikan 6816 Physical damage heaven Untuk 3 musuh Secara aca Memberikan shield Heaven Kepada teman lagi Di baris yang sama Sama ya 20% max hp Shuhuang Loh 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 Ih sama Head on charge Dengan serangan langsung Oh enggak deh Nggak sama ya Gue pikir sama Base damage untuk skill ini Meningkat 100% Berikan elai Pada baris yang sama Reflect debuff Wait Bisa mengembalikan debuff Yang diterima Untuk semua teman Yang ada di Satu baris Dengan suhuang Langkah ini Impregnable wall Selama 2 ronde Impregnable wall Saat menerima debuff Peluang 10% Pantulkan kembali Ke penyerang Oh yoi Jika debuff Diberikan oleh hero Di bawah Great fable Wah Peluangnya langsung 90% Misalkan Ada hero arcane Yang nyerang Ke Shuhuang ini Karena hero arcane Di bawah fable Jadi auto Peningkatan Eh Auto Pengembalian Debuff itu Jadi meningkat 90% Teman-teman Kalau sama-sama Hero fable Peluangnya cuma 10% Ini reflect Demagenya 40% Demagenya aktif Berbeda Dengan serangan Yang tadi Oke Coba skill yang ini Kita lihat dulu Naik kuda Ternyata dia Yang ini Sama aja Seimbang Offensive Dan defensive Physical Demag And shield Oke Jadi itu dia Ada reflect Demag Bisa memantulkan Debuff juga Bisa ngasih Shield untuk teman Bisa meningkatkan Dodge Untuk teman juga Oke Sekarang kita langsung Coba testing Battle Di arena dulu BTW Untuk Land up Coba Gue pengen Taruh Si Guan Yu Di nomor 1 Biar dia bisa jalan Duluan teman-teman Biar gak Sempet mati Gitu lah ya Maksud gue Seperti itu Karena ada skill Pasif yang cukup Berguna Kalau gak salah Si Guan Yu Dia memberikan Extra hingga 400% Mana ya Yang bisa Meningkatkan Demag reduction Kalau gak salah Untuk teman Yang sebaris Oh ini skill Setelah transformasi Ya bodo amat lah ya Langsung aja kita coba Test battle dulu Teman-teman CP nya 138.400 Eh Berapa ini 138.4700 Oke Ada gak yang 138 juga Nah ini Alika Wells Dia bot doang kah Nah itu dong Tuh kan Gue bilang apa teman-teman Hero selain Fable Itu gak bakal Berguna Cok Asli Setelah adanya Fable Tapi ya Kalau belum ada Fable ya Mau gak mau Harus pake itu dulu Coy Ya ini Bot doang Jangan dipercepat dulu ya Sayangnya disini Buff-buffnya gak kelihatan ya Ah sayang banget cuy Gak kayak di MK Kalau di Monkey King itu Buff-buffnya kelihatan Di atasnya Lengkap banget Drax Mystic Yuya God Coba lawan Drax Menang apa enggak CP di atas segalanya Men Tuh Gila enggak Pokoknya Sisa Hero Fable Doang Wah Disodok langsung Meninggoy coy Ini mah tinggal Perbedaan CP aja ya CP di atas segalanya Dan juga Hero Fable Di atas segalanya Alah Gak ada lagi nih Yang bisa gue serang coy Semuanya CPnya di atas gue Dua versus tiga nih Iya Sama aja coy Tetep kalah-kalah aja nih gue Ayo bawa dulu Satu Nah Boleh coy Nah ini baru Berhasil menang Berarti nanti di hari ke delapan Gue ambil itu lagi kali ya Suhuang lagi temen-temen Di hari ke delapan Untuk hadiah Fable gratisan Sama nanti Katanya hadiah dari kreator Gue masih belum tau sih Itu Bakalan dapetin Hero Fable Generasi keberapa Eh Ini kenapa kok Muter-muter Sekarang gue coba Ganti formasi lagi Kayak gini Guanyu taruh belakang aja dah Karena gak efektif juga Temen-temen Ini taruh tengah Seperti biasa Karena dia ada Reflect di Make Eh Nomor 1 aja deh Oke Kayak gitu Ada gak yang bisa kita serang lagi nih Yang CPnya Ini 160 sih Jauh banget Tapi kalau gak kita coba Gak bakalan tau juga Wah ngeri yui Skillnya keren ya Wah BTW gue gak Gak ada Skill combo yang bagus nih coy Reflect gimmicknya gak Begitu keliatan ya disini Beda dengan di Monkey King Di Monkey King Keliatan banget Setiap kali Efek-efeknya itu Kena ya Kemusuh Keliatan banget Kalau di game ini Gak begitu kena Karena terlalu cepet Battlenya Wah Meninggoy Satu versus satu nih bos Senggol dong Ayo Ayo Penang Jangan sampai kalah Ini tinggal Lima fragment lagi Untuk di upgrade Jadi bintang dua nih Shimadai Jebum Special move Jangan sampai mati dulu Aduh Yah Mati nih kayaknya nih Kalah nih Kalah nih kayaknya nih Alah kalah cuy Gue pikir bakal di comeback ya Coba satu kali lagi Lah tadi perasaan Bisa kebunuh Bisa kebunuh ini coy Let's go Bisa yuk kebunuh satu yuk Nice ini ngeheal lagi Mantap Satu versus satu Nah harusnya menang nih Tebel banget coy Oke Akhirnya menang juga bos Udah ranking 67 Lumayan lah ya Tinggal upgrade start doang Oke lah Jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you Sampai jumpa di next video